Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Empat Batam, Laksamana Pertama TNI Catur Soniarto menyatakan seorang dan lanal dituntut mampu menjadi penggerak utama organisasi, cermat membaca perkembangan situasi, dapat membina dan menggerakkan segenap potensi yang ada, baik personil, material, serta potensi lainnya, guna hasil maksimal. Hal ini diungkapkan Laksma TNI Catur Soniarto saat serah terima jabatan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Empat Batam. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ranai resmi berganti dari Kolonel Laut Pelaut Arief Prasetyo Irbyanto kepada Kolonel Laut Mamanur Rahman. Serah terima jabatan dipimpin oleh Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Empat Batam, Laksamana Pertama TNI Catur Soniarto di Mako Lanal Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Dan Lantamal Empat Batam mengatakan, pada hakikatnya pelaksanaan sertijab merupakan mata rantai pembinaan personil dalam suatu organisasi. Laksma TNI Catur Soniarto menyatakan, seorang dan lanal dituntut mampu menjadi penggerak utama organisasi, cermat membaca perkembangan situasi, dapat membina dan menggerakkan segenap potensi yang ada, baik personil, material, serta potensi lainnya guna hasil maksimal. Kedepan dengan sinergitas TNI Polri, di sini ada satuan TNI terpahir, kemudian ada satuan-satuan yang ditentu oleh Pembes CNI, menjaga kedaluatan di utara daripada wilayah Natunai, sehingga ke depan sinergitas TNI Polri, kita berjaga untuk menjaga kedaluatan wilayah NKNI. Dan Lantamal Empat Batam menilai jabatan dan lanal ranai, merupakan jabatan yang strategis, khususnya di lingkungan Empat Batam. Lanal ranai merupakan unsur pelaksana dukungan bagi satuan operasional, berkedudukan langsung di bawah Lantamal Empat Batam, yang mempunyai tugas pokok penyelenggaraan dukungan logistik, serta administrasi unsur-unsur TNI Angkatan Laut, baik KRI, Pesut, dan personil TNI Angkatan Laut yang melaksanakan patroli di perairan yang menjadi tanggung jawabnya. Dari Natuna, Riki Rinovski, TVRI melaporkan.